Halo pecinta kucing semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan anak bul di rumah juga pasti dalam keadaan sehat ya Oke, jadi hari ini aku mau sharing tentang tips merawat bulu kucing kita biar bulunya itu bisa indah, bisa kuat dan bisa cantik, selain itu juga lebat Oke, ini kucing aku namanya Mona dan aku mau kasih lihat saat Mona itu usianya 3 bulan, jadi masih kayak bayi banget Ini aku scrolling video di handphone dan kebetulan masih nyimpen video Mona saat dia usia 3 bulan, tanggal 24 September 2020 Nah ini dia tuh kecil banget ya, masih imut-imut banget dan ini lagi bubuk nih dia nih Nah kita bisa lihat ya bulunya itu masih kayak yang jarang-jarang, terus kayak enggak lebat, kayak gimana gitu Ini ada video yang lain juga, masih di bulan September, tanggal 21 September 2020 Nah kita langsung play aja videonya Ini videonya gemesin juga sih sebenernya, jadi aku tuh suka banget deh main-main sama Mona Terus kayak jari aku tuh kayak digigit-gigit gitu sama si Mona Mungkin dia mikir aku induknya kali, jadi digituin Nah ini kita lihat ke bulunya, ini bulunya masih yang kayak kurang lebat gitu, padahal dia tuh versi yang medium Nah aku juga masih ada nih foto-fotonya mana waktu dia usianya tuh 3 bulan Nih liat nih, kayak bulunya tuh jarang banget kan, terus kayak enggak lebat gitu Kayak bukan versinya gitu Oke, sekarang aku kasih lihat saat sekarang ini dia usianya udah 8 bulan Ini kemarin aku attack videonya tanggal 13 Maret ya, baru kemarin banget Dan ini dia itu, sukanya tuh kayak ngumpet di bawah karpet, eh apa namanya, keset Aneh banget, dia tuh setiap ada kayak kain atau mungkin keset itu dia sukanya ngumpet disitu guys Nah ini dia lagi main-main dan keliatan banget kan dari ekornya udah keliatan lebat, udah keliatan sehat Nah ini ada tips yang mau aku share ke temen-temen pecinta Anabul di rumah Nah untuk tips yang pertama yaitu kita harus rutin memandikan kucing kita di rumah Biasanya aku tuh sering banget mandiin Mona sama Wolf itu seminggu sekali Tapi berhubung sekarang lagi musim hujan, kan kasihan gitu kalau mereka tuh sering kayak seminggu sekali mandi Nah jadi aku kurangi frekuensinya, jadi sekarang aku mandiin mereka itu sekitar 2 minggu sekali Oke, nah setelah dimandiin Biasanya kalau udah kering langsung kita sisirin bulu-bulunya Jadi manfaat dari menyisir bulu kucing itu biar mengangkat bulu-bulu yang sudah kayak bulu-bulu yang mati gitu Nah ini sekarang bulunya bisa kelihatan ya bagus banget Dan kelihatan lebat juga Jadi ini tuh bener-bener beda banget waktu dia di usia 3 bulan dan di usia sekarang Nah ternyata dengan kita rajin memandiin kucing kita itu bisa mempengaruhi kekeindahan dan kesehatan bulu kucing kita Oh iya, kalau teman-teman di rumah berapa kali nih mandiin anak bulunya? Tulis di kolom komentar ya Nah itu tips yang pertama Lalu untuk tips yang kedua itu Ini guys, aku kasih minyak ikan Jadi ini minyak ikan yang aku biasa kasih ke Mona Juga sama Wolfie juga sih Awal-awalnya itu aku kayak gunting di ujungnya gitu guys Jadi aku gunting di ujung Terus aku kayak pencet si minyaknya Jadi kapsulnya itu gak aku kasihin Karena awal-awal banget kan mereka mungkin gak tau ya ini apaan gitu Terus ketika mereka udah kayak jilat-jilat dan dia suka Eh terus si Mona sama si Wolfie tuh kayak malah makan si kapsulnya gitu Jadi setelah itu mereka jadi terbiasa guys Kayak makan satu butir langsung kayak gini tuh Udah suka gitu Nah ini untuk setiap hari Aku bisa kasih kalau pagi itu mungkin dua atau tiga butir Terus malamnya juga sama dua sampai tiga butir gitu Jadi mereka sekarang udah terbiasa banget Kalau aku kasih kayak minyak ikan ini Nah ini mereknya Tung Hai Minyak ikan Tung Hai Kalian bisa beli aja di Shopee atau di Tokopedia itu banyak banget Nah biasanya aku awal-awal tuh dulu belinya yang kayak cuman Sedikit porsenya tuh Cuman kalau untuk lebih hemat itu aku beli yang langsung 500 butir kapsul gitu Jadi lebih hemat banget sih Dan itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan gitu Nah untuk harganya ini 500 kapsul minyak ikan itu sekitar 39.000-40.000 Jadi sangat-sangat terjangkau dan ekonomis Tapi juga efektif untuk kesehatan dan keindahan bulu kucing kita Oke jadi sekian dulu tips yang aku share ke teman-teman Semoga bisa bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk tetap support dengan klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian Thank you for watching and see you on the next video